dari Kanada hari ini hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 gimana kabar teman-teman semoga semua sehat yang pasti ngantuk saat ini ya oh ya disini cuaca saat ini minus berapa ya minus 9 minus 9 derajat celcius dan di luar lagi rintik-rintik salju tuh rintik-rintik salju tapi gak ini ya gak tebel cuma seperti debu pasir bertaburan gak gak tebel-tebel amat sih paling cuma beberapa persen itu apa namanya turun saljunya berapa persen aku cek deh tapi di perakhiran cuaca oh cuma 30 persen pantesan rendah banget gitu disini kan kalau turun salju itu ada berapa persen berapa persen gitu nah ini turun saljunya cuma 30 persen kalau deras itu sekitar 70 persen 80 persen kayak gitu tapi semenjak di Edmonton disini turun saljunya gak tebel-tebel amat sih cuma awet aja gitu oke ini temen-temen anakku pada mau ngumpul disini nanti lagi mereka dateng temennya Karissa ada dua temennya Daniel ada dua temennya Kassandra gak dateng sih ya temen-temen jadi aku akan bikin camilan popcorn dan juga mie goreng mie goreng Jawa soalnya kesenangannya Daniel itu kesenangannya Kassandra juga itu jadi yaudah bikinin aja mie goreng Jawa seafood ya aku gak edit video jadi aku live streaming terima kasih ya sudah gabung bersamaku saat ini waktu menunjukkan jam 11 pagi waktu Kanada Sabtu Hai Mbak Di, Mbak Random, Mbak Nana Mbak Aini, Bunga Retno terus siapa? Ijat Jat, Mbak Fitri, Mbak Rita, Mbak Tia semuanya Mbak Tanti ini siapa nih yang mau dicolek Mbak Aini, Mbak Novianti, Mbak Sisi, Mbak Inam siapa ya Mbak Aziza Iwit drop kalau di Indonesia siang, di Kanada malam iya betul kalau di Kanada malam, di Indonesia siang kalian pada kerja, aku tidur malam gantian temen-temen ya oke dah oke sekarang aku akan bikin popcornnya dulu popcornnya ini caramel temen-temen bentar ya aku balik kamera nih bisa gak? oke ini aku tadi udah bikin popcornnya udah aku tadinya gak mau live lah sebetulnya oh yaudah daripada diem aja aku on camera gitu ini aku akan siapkan butter gula untuk karamelnya dan corn syrup jadi ini manis-manis kalorinya tinggi ini gak apa-apa kalori tinggi ya butter butter butternya berapa nih? ini saya kalau bikin sukanya kira-kira aja kalau enak sukur gak enak yowes ini butter ya butternya sekitar 100 gram lah 120 gitu ya setengah cup ya setengah cup kalau popcornnya 1 cup butternya setengah cup terus gulanya gulanya berapa cup ya kalau mau manis ya 1 cup gitu ya ini gula brown sugar ya gula brown sugar kalau terlalu manis enggak lah terus apa ini namanya vanila yang pasti kasih garam biar ada rasa-rasa manisnya ya garam kalau butternya diganti margarin jangan pakai garam karena udah asin vanila jadi ini nanti rasa karamel ini vanilanya saya bikinnya gak kira-kira sih oke nyalakan mbak nih nyalakan api kehidupan oke dan ini golden syrup golden syrup bisa diganti dengan madu ya iya ini ngemil buat anak-anak gitu biar seperti di disneyland ini saya juga kira-kira ini kalau gak mau pakai golden syrup juga bisa pakai maple syrup ya tapi kalau pakai golden syrup itu jadi kering enak gitu gak basah-basah gitu Dodi Sakra mbak Purple Cat mbak Lala halo semuanya enak buat ngemil iya sekali-kali ganti live tengah malam dong untuk menyenangkan netizen Indo oh maksudnya kalau di Indo siang gitu disini tengah malam ya saya tidur kalau saya ngantuk itu gak ada tenaga teman-teman untuk live streaming oke nyalakan oven paling low heat 250 Fahrenheit atau 120 derajat Celsius kalau disini malam saya tidur kalau saya begadang saya jadi sakit sakit hati enggak itu jadi seperti meriang gitu teman-teman apa tuh makanannya mbak mbak aku mau bikinin popcorn caramel caramel disneyland ini bapaknya lagi belikan minuman malam di rumahku kan jarang minuman soft drink soft drink gitu ya jadi kalau ada yang dateng kita mendadak belinya karena kalau ada itu anak-anakku minuman 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 dan aku enggak suka jadi kalau ada soft drink itu kalau ada tamu aja baru beli pelit ya enggak lah cuman buat kesehatan aja biar biasakan anak-anak enggak minum minuman kalau teh iya kalau teh tetap ada ini dia teman-teman bikin caramelnya ini dibiarin dulu dibiarin aja nanti akan leleh dan sekitar 5 menit lah biar tua gitu nanti videoin dong mbak temen-temennya ini mbak disini saya enggak boleh videoin temen anak-anak sebetulnya sering loh mereka dateng gitu sering banget ini nanti aku kalau temennya Karissa aku harus nganterin pulang karena mamanya enggak ada di rumah nanti sampai sore gitu ya saya enggak boleh videoin anak-orang enggak boleh dibikin konten nama suami nanti takutnya jadi masalah begitu nah ini aku kasih tinfoil biar enggak nyici loyang disini tinfoil maaf beneran aku anakku sering banget kedatangan temen-temen gitu cuman kita enggak dibikin konten temen-temen enggak enak sama yang punya anak nanti ya terus sering banget si Karissa itu kalau temennya datang sama Kak Jandra sering lo masakin temen-temennya gitu ya waktu kemarin aku sakit kan temen-temennya juga disini aku kirain ini anak makan-makan apa aku tanya siapa yang masakin oh Karissa Karissa masakin temennya apalagi Kak Jandra sering banget tiap temennya datang itu dimasakin gitu walaupun cuman mie rebus temen-temen beneran anakku baik sama temennya dimasakin semua ya untungnya mereka belum bisa goreng-goreng karena aku enggak ngasih mereka goreng-goreng takutnya kena minyak panas aja kalau goreng-goreng mereka belum aku kasih iya takutnya anaknya nanti menjaga karena kadang kan ada yang komen oh temennya Karissa lebih cantik daripada temennya kalau orang tuanya baca gimana ya kan pernah ada yang komen gitu aku hapus kan enggak enak ya jadi aku harus yang karena kadang kalau yang komen enggak enak-enak hati jadinya aku aja yang enggak usah masukin orang gitu gitu ya sering sering temennya anakku datang kok kadang pulang sekolah kesini gitu juga iya orang yang orang tuanya aja kadang enggak mau masuk video kan karena sebelum Midian aku minta tanya dulu banyak yang enggak bersedia gitu makanya aku enggak ada video orang juga aku udah udah males nanya pasti enggak mau gitu ada sih yang mau satu kayak gitu udah ada gitu tapi kalau Midian anak jangan nah ini udah mendidih nih udah mendidih ya tuh udah mendidih sekarang aku akan masukkan ini popcornnya ini kayaknya aku akan bikin dua karena kan nanti ada anak banyak ya ini kecilin dulu pastikan punya pengaduk dua habis ini masak mie ini live streamingnya lama loh mbak ini enggak ada rencana mudik ke Indohem mbak wayu nih rencana sih ada tapi waktunya belum ada masih banyak alasan masih banyak alasan ini rencana sih ada enggak tahu kapan ya karena bulan musim panas ini anakku juga yang lelaki latihan bekerja kan jadi belum enggak tahu kapan kita masih ini masih bernapas dulu ya karena baru pindah negara kan enggak gampang teman-teman anak-anak juga masih ngandung disini teman-temannya masih baru semua ya nah ini rasa karamelnya benar-benar ini ya kelihatan banget ini brown enggak tahu ini pulang karena kalau pulang itu enggak cukup satu minggu enggak enggak kayak waktu di hongkong pulang paling 10 hari udah gitu kalau dari kanada gini enggak bisa pulang satu minggu untuk jet lag adaptasi waktu aja kita sepuluhan hari dulu dari hongkong ke kanada kalau liburan kita adaptasinya sepuluhan hari nanti habis pulang dari kanada ke hongkong adaptasi lagi nah begitu kalau kita ke indonesia adaptasinya juga sepuluhan hari kalian pada tidur kita terjaga gitu masih ngikut waktukan aja kalau sama hongkong sama indonesia kan enak kita enggak perlu adaptasi ini merata banget bagus nih oke ya ini dia biar crunchy habis ini di oven teman teman biarnya gitu ya kalau ini kan lempem kalau ini kan lempem lempem ya biarnya di oven dengan suhu rendah nanti kalau udah keluar dari oven akan renyah banget enak tuh gampang ya bikinnya di depan rumah enggak ada yang jual mie tak tak keliling mbak ada saya yang jualan saya yang jualan disini mah gak ada yang jualan keliling teman teman gak ada yang jualan keliling yang yang keliling mat sampah seminggu sekali ini dapat satu wajan sekarang tinggal bikin lagi ya bikin lagi ini nah ini nanti akan aku akan aku panggang padahal banyak ya tapi kalau udah masuk loyang gini langsung kelihatan dikit karena loyangnya terlalu gede nah ini aku akan masak lagi satu ya ini yang paling bawah ini enggak 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 apa namanya enggak mateng kemelingkingan gitu ya pola ternyata harus di oven lagi ya iya di oven lagi biar biar renyah begitu tapi saat masih panas panas seperti melempem karena jangan kuatir nanti kalau udah agak agak adem gitu baru dah rasa renyahnya nah ini aku akan bikin lagi satu ya aku kasih minyak ini minyak goreng biar panas dulu dan ini akan aku masukkan ke dalam oven ya masukkan ke dalam oven glowing banget temen tuh tuh ya glowing tuh kelihatan kan nah sekarang ini kalau bikinnya dari butter enak nah ini akan aku masukkan ke dalam oven dipanggang dipanggang udah biarin ini ovennya gak ada lampunya tadi ya oh ada oke sekarang kita lanjut lanjut lagi nih ya ini udah ada minyaknya kan tuh udah ada minyaknya aku akan bikin lagi ini jagungnya ini jagungnya kayak gini ini jagungnya nah oh ini ada gulanya bentar ya pakai cup satunya aja aku ukur temen ini jagungnya biar panas dulu eh udah panas oh minyaknya kurang minyaknya kurang ya gak apa-apa deh kita biarin biarin dulu aku akan bikinkan gula lagi ya gula disitu sama margarin butter atau margarin ini ini ditutup ditutup sebentar buatin payak mbak payak delih aduh kalau bikin payak aku tuh seumur umur hidup belum pernah bikin payak mau nyoba gak tahu ini kapan ya gak tahu ini kapan ya ampun disini walaupun gak ada asap juga saya sering ini namanya bersihin filter itu tetap harus dibersihkan kalau gak lampunya akan nyala signalnya bersihin aku bersihin aku gitu jadi walaupun gak ada asap karena ada penyedotnya ada cuman saya gak pakai api terlalu besar sih jadinya gak kemebul nah ini butter ini butternya dan yang beli minuman udah udah dibikinin pop kan masih dibelikan potato cip what oh oke no but she'll go back and look she went and found some small ones half ones but they were much more expensive than the regular price she says i'll just build you a cake and then it'll be that i'll just charge you the regular price and i said well you can suck it oh so i'll put chocolate in there too good she added chocolate on here very and she said i'll give you the cheaper price good this kawak cake is the best cake yeah i'll put in the fridge can let's put in the fridge by the door oh this yeah the the mud room yeah it'll fit nah ini sekarang tinggal kasih gula gula gulanya satu cup enggak manis kok itu tadi enggak manis iya sebetulnya mereka pada seneng dateng tapi akunya yang kadang enggak enggak mau didatengin karena aku lagi bikin video gitu kadang kadang kalau satu gini yang bisa dateng yang langganan aja karena ibunya kerja kalau yang lain datengnya biasanya hari-hari biasa gitu hari pulang sekolah gitu sekarang aku udah enggak mau didatengin keseringan karena nah ya gitu kalau kesini ada di ruang tamu sih oke mereka langsung ke kamar main game gitu jadi aku enggak suka anakku terlalu banyak main game ya yang cewek terus kalau nanti bilangin anak orang kan gak enak gitu jadinya ya harap maklum ini jadi udah nih sekarang aku kecilin aku matikan deh nah ini udah tinggal nunggu ini karamel tadi garamnya udah ya oh vanilanya yang belum vanila yang belum ini juga asalan asal-asal aja ya kayaknya tadi maple maple apa namanya sirupnya kurang deh enggak terlalu banyak golden syrup golden syrup syrup kalau enggak mau golden syrup dari ikon syrup juga oke kok enggak tahu gamenya apa kayaknya Pak Dobson bikin popcornnya banyak banget iya karena popcorn kan awet juga nah ini ditunggu jadi caramel biasanya saya kasih maple syrup tapi maple sirupnya sirupnya yang pure jadi buat ini buat aku bikin salad buat popcorn kayaknya sayang banget deh pakai golden sirup aja maddenya maddenya sama si karissa eh sama kassandra di kamar mas daniel put the bag away please put the bag away mommy make a popcorn don't slap the cat easy naughty very bad are you are you naughty cat max in the in the mud room oh in the garage ma'am mbak ini mau tanya pergalan remaja di kanada sendiri gimana saya kurang tau ya karena anakku seringnya cuma di rumah aja oh ya kalau umur 17 plus mau tinggal di luar boleh tapi otomatis mereka harus bekerja harus mandiri ya kalau anakku sih aku kasih tau tinggal sama aku akan aku biayain kuliah gak usah apa itu gak usah nyewa kamar kalau nyewa kamar kan mahal ya aku udah udah sediain semuanya makan juga sama mami ngapain juga kalau kamu kerja duitnya simpan sendiri nanti buat masa depan gitu anakku manut aja sekarang fokus sekolah aja jangan mikirin itu kalau disini memang 17 18 tahun ini ya anak-anak boleh boleh keluar rumah secara mandiri gitu hidup mandiri ya otomatis membiaya hidup mereka sendiri gitu jadi seandainya mereka udah mandiri terus mereka punya sim punya mobil gitu ya orang tua gak boleh gak boleh hak mau mencabut sim bilang ke polisinya gitu ya tapi kalau anaknya masih tinggal sama orang tuanya terus anaknya gak gak bisa dibilangin nah orang tua bisa bisa laporan ke polisi kalau simnya mau diminta dicabut gitu bisa kalau anaknya udah mandiri gak boleh gitu loh jadi walaupun bebas mereka ada aturannya gitu teman-teman mbak apa maple syrup di kanar itu juga mahal ya lumayan mahal satu botol sekitar 17 dolar tapi kalau di hongkong mahal sih karena kan produk luar kalau disini sekitar 17 dolar 15 dolar 1 liter tapi yang merek lain juga ada yang agak mahal dikit tergantung merek juga ya lumayan ya gak murah gitu produk kanada yang murah itu cuma daging teman-teman daging sama susu tapi harganya juga naik kalau gak punya sirup boleh diganti dengan madu bisa saya biasanya juga pakai madu nah ini udah udah mendidih beberapa menit sekarang tinggal masukkan popcornnya tuh gini jasuke mbak jasuke itu apa kalau supermarket disitu bangkrut semua gimana mbak gak tahu deh yang bangkrut itu kebanyakan ini deh toko-toko baju kalau supermarket sih yang bangkrut kayaknya ada sih cuma dibeli company lain gitu ya wah ini gosong yang paling bawah oke ini gak ngikut deh karena gosong sekarang tinggal aduk-aduk kayak tadi oh jagung susu keju belum pernah coba saya anakku gak begitu suka keju sekarang dosen mungkin makan pizza kejunya disingkirin yang dimakan sausnya sama rotinya doang oh mas Daniel barusan disini oh dia itu lagi duduk mas Daniel mau help mommy oke here can you stir it mommy try to prepare the the ini mas how should I stir properly oh look the bottom look not not don't don't press it just like that scoop it like that ya oke 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 nonton mas Daniel yang ganteng tuh alambuh alambuh don't say alambuh it's not sopan sopan is polite if you keep saying alambuh it's not polite oh polite oke but sometimes you can say it for fun mommy understand sometimes we need fun right yeah not always serious like in the pot do you understand oh ya oke it's done sekarang di dituang ke sini mas oke tuh udah iya kassandra minta dimasakin belut tapi belutnya belum nemu belutnya belum nemu saya oke mas habis oke habis ya ampun ngelalasin yang di lantai eh di lantai nah ini dia sekarang tinggal bikin fried noodle don't fry noodle iya nah ini nanti akan jadinya kemeritik temen-temen mbak nih aku punya anak cewek loh iya mbak ini Daniel belum pacaran ya Daniel masih fokus sekolah sama bapaknya juga diledekin sering diajak temen cewek ceweknya jalan gitu tapi saya bilang sekolah aja dulu ntar kalau kamu udah lulus kuliah dapet kerjaan cewek emang banyak iya kan hmm begitu ini dia sekarang siap lembian jentengnya ampiang iberondong temen-temen ini namanya berondong tuh udah dibikin pop kan dibelikan kayak gitu juga kalau temennya kayak sih saya gak dateng itu gak masalah oke biarin aja sekitar berapa ya 20 menit kayaknya ini yang atas 10 di ini perlu dikorek korek biar rata begitu yang atas dikorek korek ya ini raknya kurang naik sih terlalu terlalu kebawah udah biarin gini nanti tinggal ngorek ngorek lagi ya sekarang aku akan bikin mie mie jawa mie seafood lagi tapi pancinya dicuci dulu untuk merebus minyak ini dibuang dulu jagungnya ada sebagian oke oh panas ya panas mbak dulu waktu di hongkong sering bangun pagi banget iya disini pun bangunnya juga pagi disini juga pagi banget saya bangun cara makannya gimana makanan itu kayaknya ribet amat buat selak mulai tamune selak mulai gitu ya tamune pulangnya nanti sore lah dateng aja belum mereka belum dateng pulangnya sore sekarang kan masih setengah dua belas pagi nanti aku bikinin pizza pizzanya ada di bawah kan tinggal ngasih saus aja mbak nih kalau upload video di youtube yang edit videonya siapa saya sendiri edit sendiri semua saya sendiri nge-record sendiri makanya kalau saya bikin video itu kalau gak mood saya gak nge-record kalau lagi masa ada mood ya saya nyalain kamera kalau enggak ya enggak gitu mas Danielnya gak libur hari Sabtu memang gak masuk sekolah mbak pakai baju pakai baju kayak ibu-ibu bayangkari ini ini loh cuman hand biasa hangat Daniel pakai jazz kemarin mirip banget kianurif mbak ini iya dia gak gak tahu dia masuk gitu iya tertutup jadi kelahan siangan disini sebetulnya pagi saya bangunnya tapi disini ini sekarang siang kalau tadi pagi bangun aku udah ngepel udah udah makium lantai atas bawah udah beres-beres semua ini saya udah beres-beres udah ngepel semua loh ini rumah udah aku pel rumah udah aku pel teman-teman oke sekarang tinggal rebus mie ini minyak ini buat mie ya aku rebus dulu rebus air sekarang siapin untuk isianya seafood kita ambil seafood ini seafood nya oh kasih fishbowl juga kali ya kasih fishbowl juga frozen ya jadinya harus direndam di air mbak ini ngepel rumah tiap hari kah kalau tiap hari makium tiap hari kalau ngepel kadang 3 hari sekali begitu 3 hari sekali saya ngepel vakium tiap hari karena ada kucing kucingnya juga ikut saya vakium ini ada sotong ada kerang ada ujang ini cukup ini cukup lah terus ini fishbowl nya juga bentar ini enak kalau punya makanan beku gini seafood cuma gampang 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 ininya gampang ngelalahinnya ya kan gak ada mangkok kah ini fishbowl nya buatan Malaysia ini disini gak usah bikin sendiri beli aja kalau yang bikin empek-empek belum sempet belum sempet bikin mbak ini alat di dapur itu didesain sendiri atau emang udah dalam kontrak rumah kita desain sendiri kita beli mau yang merek apa gitu kita desain sendiri jadi kita order secara online gitu rumah juga bangun sendiri kita mau model apa terus dalamnya seperti apa gitu aku mau dapurnya gini-gini aku gambar gitu terus dikirimkan ke desainernya sama desainernya dipertulin kamu mau kayak gini iya terus gitu tapi sebelum desainer kayak dapur-dapur ini alat-alatnya apa dulu gitu seperti hood fan kompor jadi harus beli dulu yang modelnya mana ukurannya berapa gitu kulkas semua saya beli di dealer yang kemarin kita ke itu dealer yang biasanya aku vlog disitu nah belinya disitu terus oven semuanya mau model apa gitu jadi terus kabinetnya disesuaikan gitu jadi step by step karena tiap oven kan beda-beda beda-beda merek beda-beda beda-beda apa itu namanya ukuran kan jadi alat-alatnya dulu beli baru desain ukuran lemarinya begitu semua kita lakukan lewat online teman-teman jadi tahun 2020 itu kita banyak sekali menghabiskan waktu lewat YUM kita kan bangunnya dari Hongkong jadi saat bangun ini kita kan gak 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 tahu gak ngeliat makanya kita luruh bank panda waktu itu mbak mau nanya mas Daniel Cassandra Kalisa sekarang masih sering bercanda iya bercanda itu tadi dari kamarnya Cassandra mereka kalau gak ada kamera bercanda lah karena dia gak mau anaknya direkot aja gak kayak dulu ya gak kayak dulu anakku tuh yang kecil jadi mata-mata aku di Facebook punya akun bikin Facebook matain-matain maminya ini mami bikin status apaan oh ini kan ada translate-nya tuh translate-nya tuh gak bener itu aku gitu komen-komen gitu bisa baca mereka bisa baca dah ini udah selesai sekarang saatnya bikin bikin mie jawa aku akan ambil choy sam ini choy samnya kemarin sedikit kayaknya perlu ditambahin deh ini layu ambil yang di sini aja yang di kulkas ini ya ampun kebanyakan barang kayak ini choy sam choy sam ya buat buat mie mie goreng aku mau gorengin pisang kemarin gorengin bang panda kasih ini kan itu mau sedikit mau aku gorengin mereka nanti mau gak kalau gak aku gorengin yang lain gak punya karipaf karipafnya punya tinggal sedikit banget ambil ini sayurannya dikit aja gak usah banyak-banyak itu masih iju kan ini kalau taruh di luar jadi agak kuning di dalam masih iju tuh masih iju ruyu-ruyu cuman kalau layu gampang direndam di air itu rumah mbak ini berapa wat kalau watnya banyak saklarnya ada satu papan besar jadi dibedah-bedain begitu ini daun bawangnya habis teman-teman daun bawangnya tinggal gini aja tinggal satu yaudah oke tinggal bonggolnya dipotong dikit ya bonggolnya potong dikit terus direndam di air biar seger seperti habis mandi mbak ini sayur asang bonce water jagung baby jumlah banyak masak biar enggak langu apa perlu memang yang langu apanya bumbunya kali bumbunya aku biasanya aku tumis dulu mungkin bisa diulop itu datang diulopnya bentar seperti direbus semenit gitu ya direbus semenit karissa friend oh iya karissa friend enggak tahu ini anak anak mana aku lupa anaknya ramah banget pertama ketemu di sekolahnya dia bilang hello ke aku yang lain enggak makanya aku demen kalau didatengin dia gitu nah udah aku itu kita biarin dulu ini aku kasih ini ya apa namanya gobis langsung naik di luar pada pakai alumunum foil di indua pakai pasir ya alumunum foil itu lebih awet teman-teman terus disini alumunum foil juga lebih murah ya murah disini alumunum foil kalau kotak kan nanti otomatis nyuci ya kalau nyuci itu air air mahal temennya cewek semua kalau yang dana temennya cowok laki kalau karissa kassandra ya cewek semua kassandra udah gak pernah bawa temen cowok pulang yang dulu-dulu dikiranya kan temen main game gak taunya temennya suka sama dia jadinya kassandra gak mau gitu setelah dia tahu suka mereka gak gak pernah lagi dateng gak pernah lagi dateng akan aku kasih ini chicken slice ya castar aja semuanya ya ini loh ini dari ayam dari ayam ya akan aku kasih ini saya gak habis-habis ya ini nanti taruh di recycle dan kan you throw that in the recycle benar ya aku mau mindain loyangnya dari yang atas ke bawah ini loh 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 in the front of you ya bentar nah ini nanti udah ini 20an menit udah oke nanti masuk kejar kalau udah adem ya kan oh ini udah mendidih belum sih lama amat apinya kecil gak tahunya mbak ini di kanada jam berapa sekarang sekarang jam setengah 12 sekarang jam setengah 12 pagi di wono kiri pakainya daun jati sama daun pisang eh daun pisang mahal tau setengah kilo 55.000 frozen lagi 5 dolar setengah kilo satu kilonya eh setengah kilo apa setengah kilo 500 450 gram itu 50.000 55.000 rupiah lebih daun pisang dan itu frozen teman-teman beku beneran aku gak bohong cambo semoga sehat selalu buny terima kasih buang sampah ada hari-harinya gak bu mbak hari darma iya ada 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 jadwalnya buang sampah disini ada jadwalnya seminggu sekali kalau musim panas kalau musim dingin dua minggu sekali dua minggu sekali bayarnya satu juta lebih bayar sampah doang 100 dolar 100 dolar lebih bayar sampah sama dengan bil air bil listrik aja 150 maknanya kan maknanya bayar sampahnya kan mahal listrik aja 150 sampahnya 100 kan maknanya mahal kan kalau murah kan ibaratnya cuma 10 dolar kalau 100 itu udah mahal sama mbak ini disini juga mahal daun pisang mbak ini desiku sumawati gak jadi muluk hai bang dedy bosak ada acara apa ini pada kumpul teman-teman sering kok kumpul gak ada acara apa-apa mereka sering kumpul main udah ini aku masakin mie jawa ya mie nya direbus dulu mie caumin kesukaannya si daniel kassandra ini ini membayar satu plastik ini ya bayar sampahnya per bulan bayar listrik per bulan bayar air per bulan gitu pokoknya itu satu company air gas listrik sampah itu satu company yang ngurusin satu company jadi kita dapat tagihan per bulan jadi air airnya bayar dua kali lipat karena limbahnya kan bayar kalau pakai air satu liter bayarnya dua liter bagiannya karena yang satu liter lagi itu limbah oke ini aku masak selama berapa menit ya itu tadi bentar kan ada menitannya disini oh ini cuma tiga menit aja beda dengan yang kemarin yang kemarin beda merek enam menit next time jangan beli ini kalau ini maknanya gampang lodoh yang kemarin aku beli itu enam menit lama yaudah ini jangan ditinggal tinggal ini bumbunya cuman kemiri bawang merah bawang putih sama lada itu doang kesenangannya cuman itu aku mau bikin yang kayak crispy fried noodle seperti yang di hongkong cafe kemarin ya mie ini terus digoreng gitu buddha di harbin china festival ice no beneran oh disini ada juga yang apa itu esnya dibikin art kayak patung patung gitu ada juga disini kemarin di winnipeg disini juga ada waktu itu kita belum sempat aja hai bu maria mbak aku baru inget waktu itu ketanya keju apa untuk putin iya namanya cheese curd ya curd ya betul bu nah terus pada nanya makanan khas kanada apa kanada itu makan khasnya putin ya putin itu kentang goreng dikasih cheese curd itu loh gruntel gruntel keju gitu terus sama saus bran saus gitu ada yang juga klasik putin macam-macam gitu kentang goreng aja teman-teman gak ada yang lain disini makanannya tau kan frank fries nah itu bentar ya ini kemiri kemiri dari bang freddy mana orangnya ya bang freddy ini kemirinya dipakai masih ada lagi di dalam oke bikin mie goreng pakai kaldu rasa udang aja udah eh langsung muncul orangnya kasian deh 20 cm turun salju enak enak dong gak nge-suffel kan nyantai aja dalam rumah beda sama aku disini turun salju aku yang heboh sendiri nge-suffel nyangkul dan macem-macem udah udah mateng ya aku mau ngangkat dulu ngangkat apa namanya dia berisik popcorn ini dia popcornnya mas Daniel buk ini di tinggirkan gitu udah popcornnya udah mateng ya nanti kemiripik gitu you said your friend it's 11 o'clock you said a little late so around like 10 oh iya macet mungkin yang nganterin belum siap oke dah ini popcornnya udah biarin dulu tuh kan wangi banget temen-temen nanti akan aku pindahkan ke mana itu ke jar jarnya yang buat cookie aja kukinya pindahin eh minyak minyak hati-hati udah ini aku biarin dulu aku ngurusin minyak dulu oke bentar ya aku ngurusin mie dulu ambil ambil kalau siapa yang tahu kalau tetangga tukang gibah gak ada ya mbak gak ada gak ada tukang gibah disini kita gibahnya online disini orang sibuk sendiri paling yang gibah itu yang teman kerja gitu sambil kerja sambil gibah mungkin ada kalau aku teman gibah aku ya ya kalian yang diomongin apa gak tahu diomongin gak jelas kalau saya kan gak kerja teman-teman gak ada teman temannya online semuanya kalau untuk perasantan mbak ya tahu tuh orang mana mbak supri sampean kalau bahasa jawanya bahasa buny 5 o'clock ya before 5 si already send me message before 5 udah udah SMS aku kok aku bilang kalau kamu dateng dateng aja aku gak bisa ngangkat SMS semua aku lagi live streaming oh masa apa bang mbak nyuci perabotan pakai spoon bisa atau kain pakai spawn spawnnya belinya salah ini cepet banget rusak cepet banget rusak itu spawn iya kita tango ini anaknya keturunan sepanyol yang ini tapi gak tahu bapaknya gak pernah ngeliat bapaknya anaknya ramah yang ini juga naik tuh ini mie nya udah tinggal ini gak aku bikin pedes yang makan anak anak udah sekarang tinggal carissa friend works at the restaurant she's invited us to go to the restaurant carissa's friend you met mother oh the mother works at a very fancy restaurant oh no wonder she said she's very busy oh the 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 yeah invite invite that mean we have to pay wow that's not something free wow that's okay it's not about pain it's about go in makan di sini itu mahal yes but it's very good food in the here it's very expensive makan di luar itu mahal banget di sini i think i'm going to have mbak mbak maaf mbak maaf di menjaga kesehatan gimana mbak tiap hari aktivitas padat merayap oh mbak siska pengen seperti aku sehat alhamdulillah kalau sehat ini aku orangnya gak gak suka makan yang berat-berat ya kadang-kadang makan berat-berat itu temennya Daniel makan berat-berat besoknya jangan makan berat lagi jangan tiap hari makan berat nah ini temennya Daniel yang datang temennya mas Daniel saya nganus air dulu ya aku oke sekarang aku siapin untuk minyak first of all we have to do Amanda for the posture hey hello how are you good thank you this is okay you want oh it's her mother is youtuber it's mother i mean what your name oh yes simon okay your parents are from Guangzhou oh no my parents are from Tianjin oh yeah Tianjin where is that it's in China oh Sanchan no not Sanchan somewhere somewhere we can hang out with the gazebo later Daniel you know all the drinks and cake are pizza for lunch what kind of pizza do you like no preference no preference okay so yeah you might need that we have a noodle okay do you think there's a couple of them to follow you around yeah no problem temennya orang China banyak kan dia temennya China this ya temennya Daniel ya tambah tua ini bukan tambah muda lagi snack Lazio halal nggak budd latio apa sih itu ya frank fries bukan frank fries apa itu namanya potato chip sini potato chip nggak ada logo halal mau logo halal di toko Asia ada potato chip biasa sama yang dijual di Asia oke salam dari ab abot mana itu mbak andi mbak ini salam dari Brunei oh terima kasih mbak the night owl malem-malem awalnya masih terjaga ngenalin ke adik-adiknya tuh di adik atas gitu nah ini sayurannya udah sekarang tinggal tinggal masukin itu popcorn ya anak-anak pasti bangga bahagia ya biasa aja kianjang masakannya enak-enak bunyi oh kianjang oke ini seafood kenapa Daniel kamarnya di bawah sendiri karena dia mau di bawah oh mami have popcorn salah itu you come down pick it up wait a minute oke let me get your popcorn no no with here with here i'll look for him i'll see i'll see i'll see i'll talk about all the time yeah ask kassandra tuh no anyway i get a the cat's your brother and sister and they they split most of them at the cat okay ini and we went for cappuccino once and just maybe the mouth no we didn't actually we got it from a pet store but they they gave us the history and that's why Mary always runs on the toilet and uh but i think they're different at the cat cafe so you want to bring it you have two friends right he's a Kim Jong okay you just carry like that good okay sekarang tinggal masukin ke jar buat untuk bocah crispy banget nih kalau udah adem ini masukin kemana ya itu temen waktu ikut competition apa bu itu temen sekolah temen sekolah bang dead halus oh oh abad didisi oke ya gak malam minggu lagi oh disini malam minggu disini disini sabtu siang ya disini sabtu siang oke poponnya pindah pindah toples ya temennya belum dateng lagi satunya kalau temennya Cassandra semalam ada masalah tapi jangan di jangan di ini ya jangan di komen bahasa inggris ini pengen berusaha gitu nangis-nangis Cassandranya karena kicat pikiranku nangis-nangis kenapa gak taunya temennya lagi minum fail gitu terus kita disuruh nelpon ibunya sama anakku udah nelpon anaknya dibawa ke rumah sakit gitu jadi semaleman ibunya di rumah sakit kepada bapak polisi gitu tapi jangan bahasa inggris ya nanti ketahuan aku ngomongin dimarahin nanti gitu temen Cassandra banyak sering dateng kesini juga cewek-cewek gitu apalagi kalau musim panas sering juga sama dia dimasakin gitu Karissa juga bisa masakin temennya yang yang kesini barusan itu juga sama dia pernah dimasakin waktu aku sakit dimasakin segerat anakku cuma temen-temennya baik loh kalau dateng dimasakin hasil tangan dia sendiri gitu iya ini teman sekolah semua iya dan you can bring the popcorn down oh tunggu mommy put in here huh what i cannot hear you i know i know but i need that to put in so i have okay tell you what can we just scoop this here not that for cassandra okay it's okay daddy go go to your room yes doesn't matter oh yes okay yeah okay terima kasih you have tissue down there oke ini nanti mau aku bikinin pizza nanti pizzanya ya di bawah ini aku taruh dulu di jar biar gak melempem gak melempem sih cuman biar perancinya tuh awet masaknya gak dulu iya soalnya dadinya suka pis buang cuma popcorn aja kok nah sekarang aku ambil jar dulu ya sebentar jarnya kemana ini dia iya mereka kan lagi main game danil kan gak jarang-jarang main game dia sekolahnya dia udah udah oke jadi boleh main game kan udah usian juga jadi enak kalau belum usian kita gak gak ngasih main game gitu teman-teman anakku jarang main game yang cewek-cewek main game tapi ya masih dikerjain projectnya juga di dalam kamar gitu nah ini udah tinggal media tuh waktu-waktu tinggal ambil beres ini pinfoilnya akan aku pakai kan enggak kotor yang kotor yang kertas baking aja kan ini bisa dipakai lagi nah yang kotor ini ini dibuang karena kalau nyucu juga percuma ya kayak gini tuh kertas ini murah banget disini oke pokoknya rasa apa kok warnanya seperti marning rasa karamel bu rasa karamel seperti yang di disneyland itu loh mantep berjadinya kesukaannya mereka dari dulu karamel already she already bring it up oh did she get the drinks no i don't know ask her oh chips maybe put in the bowl oh you get the bowl I'll get ask her if she's hungry hmm karissa 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 did she get your drinks did you get your drinks yeah 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 the tips here some cassandra cassandra oke aku akan masak mie if she get some of the other what pop on senenghan it is rebet wow oke sekarang saatnya masak mie ya dulok dulu pica nyantar pica nyantar pica kan makannya anget anget enak nah kini sekarang tinggal bikin ini kemiri bawang putih bawang putih bawang putihnya banyak ya ini bawang merahnya aku gak ngulek berat itu mana merica merica pakai yang powder aja gak usah ngoyok ini masuk dulu udah selesai bikin pop on nya makanan ini siapa yang bilang aku ngasih anak orang makanan beku yang beku pizza pizza gak beku gimana mana sama aja pizza itu beku ya disini kalau beli juga gitu beku tapi kan dipanasin sama aja fresh pekerjaannya setengah jalan jadi bukan beku jadi aku kasih tau aku gak gak selalu makanan beku mulu ya anjek anjek dingkle ayo yang mau ngemil mie jawa pakai bumbu sate ini pakai bumbu yang simple bang bang fm kemiri sama bawang merah bawang putih pakai cam manis sama penyedap udah itu aja kesukaan mereka itu ini gara-gara mbakku yang menalin mie ginian kalau pulang ke jawa mereka suka mie kuning yang buat apa namanya buat hajatan itu kalau bikin mie gini dia itu itu mie yang seperti di rumah hanya anti mie gitu iya pakai ulekan gak pakai blender kan gimana gitu nanti 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 mau bikin video sama anak-anak question gitu dan yang mau edit tapi anaknya belum kompak semua pada project udah dari dua minggu kemarin udah aku siapin pertanyaannya eh aku sendiri belum sempet yaudah dia Daniel bilang nanti mami aku yang edit videonya iya gitu eh aku belum ngumpulin tuh bocah bocah nanti kita lihat Daniel gimana editingnya dia editingnya pakai pakai komputer sih minyaknya pakai apa bu jenisnya saya olive oil yang yang light tenang aja temen-temen olive oil ada macam-macam ya kadang saya dinasihatin temen-temen olive oil gak boleh untuk masak yang gak bisa itu extra virgin olive oil ya extra virgin extra perawan aku pakainya yang olive oil biasa itu bisa ya yang gak bisa yang extra virgin yang untuk salad dressing itu diminum bagus yang buat aku masak itu olive oil biasa udah mbak Freddy masak apa sih makan siang udah mateng belum Daniel gak mau videonya gak mau aku share sih katanya cuman buat dia seneng-seneng aja gitu pinter juga dia interview gurunya kayak gitu kayak gitu ya pas ngulek ojo pas mules mbak ya jangan dong udah sekarang tinggal apa namanya motongin ini fishbowl fishbowl nya aku potongin dulu bu ini ini gak mateng-mateng ini nanti ya tenang aja baterainya udah full kan kalian akan lama ini live streaming nya daripada diem iya mi hongkong yang basic mi hongkong yang basic apa masanya sunflowers oil ada disini ada ada minyak bunga matahari kan bunga matahari disini penghasilan petaninya bunga matahari teman-teman sama canola jadi minyak dari kanada ini minyak produk dari sendiri gitu seperti kenola oil yang aku tunjukin di di ladang waktu itu ya itu dibuat minyak makanya minyak goreng disini murah ya minyak kenola terus minyak bunga matahari bunga matahari kan banyak disini kanada itu pertaniannya banyak loh penghasil degas juga jadi itu channel tentang blog pribadi Daniel iya tentang pribadi dia aja gitu tentang di sekolah sekolahnya gitu anakku semuanya punya channel kassandra juga punya cuman anaknya gitu cuman video apa sih video gak jelas dah oke sekarang tinggal dimasak bumbunya ini aja ya ini bumbunya bumbu bumbu prihatin dapur prihatin ini ya kasih minyak dikit kecapnya siapin biar gak lari sana sini dah garamnya tadi udah ada belum merica dia gak kabur kabur itu seafoodnya seafoodnya nanti berair tenang aja ini seafoodnya ada kerang ada macem macem dah aku masukin jagonya dulu max you get out ini berdua merepotkan ya you want to eat sana pergi jalan-jalan di rumah mulu di rumah mulu kayak aku kenapa gak dipromosikan saja dia gak mau gak mau dia iya bumbunya ini bumbu prihatin ya kan gitu aja udah enak gak enak ya bilang enak ini kalian gak pada tidur ya jen sam sam main paling apa tip bumbu prihatin mbak sama dengan bumbu spesialku kenapa gak dipromosikan gak mau tanyain anak what's your favorite anime pasti jawab tapi aku gak paham mboknya yang gak paham sebentar ini bawangnya bawangnya biar layu dulu dibikinin gorengan gak ya gorengannya apa ya frank rice misalnya orang sini frank rice mulu ini jangan pedas pedas anaknya pada gak doyan pedas terkasih anak perut masak kesini seringnya makannya mie mulu mie sasetan yaudah ini pertama aku bikinin mie gini bar pizzanya gampang ya kan pizzanya tinggal tinggal naruh iya anakku anakku punya channel masing-masing yang mereka sendiri gitu aku cuman kadang memonitor aja gitu kadang mereka upload jam 2 malam loh kenapa jam 2 malam masih tidur oh sebetulnya ini itu gak aku upload jam 2 malam gitu ini kurang seafood ya iya betul lah jadi pengen dari tamu mbak ini Rene Andang kemarin Bang Pandal juga kesini aku bingung masak banyak pedis banget Bang aku lagi masak kamu kalau libur mampir ya nanti aku tak mampir ya udah mampir kesini kemarin mbak ini negara mana yang pengen banget mbak ini datengin sampai sekarang belum kesana Mekah Arab itu itu yang terakhir ya yang lain udah aku udah ke Eropa jadi udah gak kepier pieren lagi kalau di di kuwait pernah sih cuman cuman di airport doang gitu anakku mau upload video gak peduli ada yang nonton agak yang penting upload ya temennya aja gak dikasih tau dah ini sekarang aku masukkan bumbunya ditumis ya ditumis ini lari kemiri sama bawang putih ini tadi garamnya udah masuk belum kasih air dulu ya lempernya kayaknya belum deh beginilah kalau masak sambil bermemel sendiri yaudah dikit aja jangan banyak banyak asinan puyir kalau settingnya yang salah coba itu ada gambar gergaji diatas diklik cari yang high apa ya datanya yang tinggi gitu loh enak yang bisa keliling Eropa saya keliling Pak Dopsun malah belum pernah ke Eropa saya udah ini lada ya saya malah udah keliling Eropa kalau Pak Dopsun belum pernah kalau Pak Dopsun pernah ke Fiji pernah ke ke Filipin mah banyak kali dia dimana mana udah dimana itu negara paling timur di apa itu di tengah laut lupa aku selain Fiji itu ada dia nah ini udah wangi ya ini akan aku masukkan seafood masukan seafood ini seafood nya akan berair keluarin air jadi saya masukin bahan lainnya ntar tunggu airnya menyusut oke bentar nah sayurnya ntar dulu tunggu ini menyusut ini chicken slice seperti bacon tapi ini dari ayam ya yang tadi tanya halal apa haram halal ya ini tuntuk nanti kemeripik udah biarin dulu New Zealand bukan New Zealand pulau kecil lupa aku instagram juga upload foto mark and meddy iya betul yang yang di upload itu muluk aja di blog iya soalnya ini apa namanya dulu instagramnya sering dikirimi message ini itu kenapa kamu enggak berhijaplah kenapa kamu ini anak aku enggak suka anak kecil dikirimin message begitu jadi sekarang kalau bikin akun akun mereka enggak pakai nama mereka ditanya kenapa kamu enggak pakai hijab kayak mamimu gitu pinggir-pinggiran tercantik terima kasih biji di tengah lautan pasifik iya betul terus ada satunya lagi kan apa namanya lupa aku iya dan dan enggak 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 aku suruh bikin enggak enggak nah ini tunggu sesaat habis ini kalau udah menyusut airnya air dari apa namanya sotong sotong ya cumi-cumi ini kalau udah menyusut sayurnya aku masukkan tenang aja ini sotongnya enggak alot kadang ditanya mbak masa itu alat kalaman apa enggak enggak karena ini udah dialupin sotongnya iya Samoa kayak iya kayak Samoa itu loh keguam iya betul guam nah pak donson pernah keguam iya guam tau aja bang iya pernah keguam situ diving kalau ke Eropa belum pernah kalau ke Eropa cuman aku kalau ke South Africa belum pernah kita mau iya karena suka kucing ya iya kucingnya dia suka banget enggak taunya dia yang lebih suka dari anak yang jawa iya mbak niya masakan jawa kalau dikangenin bikin kalap nah ini udah kan udah udah menyusut airnya aku goreng bentar biar kering hei bang Fred kemarin kita ke itu ke cafe hongkong kalau ke situ enak itu sore sore jam dua an gitu sepi kalau jam makan siang itu ngantri tempat duduknya jam 2 gitu sepi enak terakhir diving ke Jepara terakhir driving kemana ya kebali kemarin jalan-jalan kebali enggak asik kemana-mana macet jadinya males kita setak di hard rock hotel doang kayaknya enggak mood waktu itu terakhir ya liburan enggak ada mood sama sekali ini udah ya udah udah oke ini tapi em selajikannya enggak crispy crispy sih enggak usah pakai telur videonya enggak pas kan mbak nih anak-anak sama aja sama anak aku bukanya anime iya sukanya anime terus ngikut-ngikut lagi rambutnya kayak gitu buknya yang ditanya ini tijan mulu anaknya enggak dikasih tahu ya diikut rambutnya halal ambilku sampai melimir teman-teman ya bukannya aku enggak nasihatin anak enggak nasihatin dong dah ini aku masukkan sayurannya ya coy sam ini dah oh iya ini sama fishbowl kasih air dikit ya kasih air dikit dah gini halo how are you i'm making fried noodle do you like fried noodle a cake later not after lunch mommy mommy make a fried noodle and pizza just wait put back the cake that's for dessert put it back put it back later later see i'm making a fried noodle do you like fried noodle oh seafood who's allergy with seafood oh you cannot you eat pizza okay and frank fries can i eat pizza and frank fries yeah okay are you allergy with seafood no no okay you want pizza and frank fries yes okay okay you cannot eat this because that's seafood and this for Daniel your mom said your mom said you cannot eat seafood do you want a pizza with topping manuela you want a pizza with topping what topping mushroom i'm allergic to mushroom oh yeah allergic to mushroom okay then no need it's just 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 the sauce and cheese okay yeah yeah thank you okay you want a sauce like karissa tomato kecap see she's funny pizza with the tomato kecap yeah tomato kecap in the pizza is so freaky yeah you want a real real sauce you want a real sauce for pizza i make a homemade homemade yeah the pizza is homemade yeah okay next shh get off lali itu anak-anak pada alergi seafood nanti temennya Daniel alergi enggak enggak lah orang China emang enggak alergi seafood lah mereka suka seafood temennya satu belum dateng enggak tahu datengnya jam berapa are you hungry karissa put back the cake in the fridge put back the cake yeah 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 that's why i said because she cannot eat this noodle have seafood in it yeah okay this so they gave me there's two cake yeah yeah you put back in the fridge i know it's cool better still later i'm not get the pizza yet after this okay nah ini udah tinggal masukkan noodle nya ya habis ini aku akan bikinkan itu apa namanya pizza sama frank fries french fries enak tinggal goreng aja aku gak bikin sendiri ini daun bawang kalau pizza ya saya bikin sendiri french fries bikin sendiri ah kentangnya mahal mending beli tinggal goreng aja kok ini kan makasih ini apa namanya kecap manis jadi biar ada manis manisnya gitu nah dikit aja dengan banyak-banyak jadi semur nanti nah mantep ini mantep lah buktinya aja kassandra suka sayurnya masih renyah ambil bawang goreng ambil bawang goreng minyak masuk banyak banget muat gak muat lah kecilkan apinya mbak deh kecilkan apinya biar gak gosong iya indomie indomie iya kemarin udah dimasakin indomie masak indomie ini kayaknya kebanyakan kecap iya ya kebanyakan kecap ya aduh kena baju kemana ya ibran aku ibrannya lagi kotor masih di atas oke nih ntar apinya aku gede ini aku apa namanya aduk-aduk dulu biar undunya merata dulu halo iya this is seafood that is are you okay it is not ready yet guys yeah i'm alive not doing here not yet not yet it is not cooked yet I need this, I need this Can you just wait? You're gonna clean my There we go, that's what you got You want to try it? Yes Where's my bowl? Huh? Your bowl? Yeah Your bowl is the bottom This one? Yes Okay Just a minute Is it good? It's not yet I think she's got a thumbs up there I will make the crispy fried noodle tomorrow, I think But this one is for now Is it good? Why? I don't know, I need to bake a pizza Yeah, later, okay With the food all there Do you want to eat now? Yes Wait a minute, wait a minute, okay Wait a minute Let me close up Do you want to steal it? Mommy live streaming right now Do you want it? Do you want to help mommy? Huh? Do you want to help mommy? Do you want to help mommy? Do you want to help your mother? Oh, I saw you Hey, hi Waalaikumsalam How are you? Good, how are you? Great, thank you Oh, ini yang temennya muslim Bule Oh, dia yang muslim Temennya lelaki muslim Oh, kayaknya bule mana ya? Muslim dia Tuh kan temen-temennya muslim Lelaki muslim juga Bule tapi Oh, dia yang ada di videonya Daniel Wabu itu Aku kirain orang Pakistan Gak banyak bukan Iya Oke Ini Untung aku masak ini Jadi nanti dia Halal ini Halal ya mas ya Masih orang gak halal Nanti Bunyem Kan Seafood Fisbolnya juga halal He said This muslim friend, right? Yes Yeah From Pakistan Can I From Pakistan? Do you not look like Pakistan? Yeah Okay, okay Seafood Okay, I will do it You move Mom's gonna do it for you Okay I'm gonna move Okay Get on me I want extra seafood Extra seafood? I love seafood Okay A lot? No Okay Okay It's the seafood already there, is it? Why? Okay It's the seafood Okay Okay Ini already finished Ya Sekarang aku mau bikin pizza Okay 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 Mbak Nisa Mbak Nisa Besok bulan ramadhan Sering Sering live Jam segini Oh Karissa News it Oh Ya News the bowl No Small bowl Oh I know Bulan ramadhan Bulan ramadhan aku gak bisa live Lemes lah Isi ya Ya Don't use that bowl Where's my Where's my tray? Just do it Where's my tray? I don't want that Your tray is in the drawer Why I go to the next I didn't know where to put it I didn't want it to be damaged So I go to the next Oh ya So many I don't know Ini orang pada bingung aja Kenapa sih? Yari mangkok aja Puyung Okay Let me And you too You just hang out there Hey Mac This is popcorn Ya Oh 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 You want to put in the bowl Okay Here Here That's not appropriate for teenage boys It's not It's just too big And too glassy Here You wanna take this Or the plastic Here Yes Alright But this is what we said To pull the glass You think you can drop it You want some drinks for your friends then? Hurry up Okay Okay You want some drinks for your friends then? There you know Boys and boys Okay I'm going to bake pizza Why is no power? Okay That's fine Okay You the one I'm alive too Oh I didn't know that Hello 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 Okay What do you want? Just go I can do myself Okay I can do myself Tadi aturan gak usah dinaikkan Ya kan Kudingnya kabur Okay Sekarang tinggal pizza Teman-teman Pizza Kayaknya ini kurang deh Gak apa-apa deh Kalau kurang nanti jadi ini Gak usah pake topping Pake saus Sausnya homemade Kejunya juga Oke Oke Sekarang tinggal manasin itu ya Pake ini aja lah Daripada aku Apa namanya Nyi ci loyang Kan ada timu poil Nah tinggal kasih ginian Hmm Tintar mbak D Pizza kerasnya ada di bawah Aku harus turun Oke aku akan Manasin Panci dulu Untuk goreng Ya Goreng opoyu Goreng frankfries Sama nugget Mbak nih anda harus bertanggung jawab Atau kangilan berujung kelapa Ayo mbak emi Ayo masak indomie aja Ya masak indomie Aku akan menutup frankfries Oh ya? Ya karena mereka tidak bisa makan makanan Tidak Mereka tidak ingin Mereka tidak ingin Mereka tidak ingin Mereka ingin Mereka ingin frankfries Dan pizza Ya French fries and pizza Ya French fries and pizza Mereka They are Canadian French fries and pizza Jangan khawatir Jangan khawatir Yang ini Nudel halal 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 Fisbol halal Dan Chicken slice halal Halal Sekarang tinggal Ambil Frank fries Ya Frank fries Iya Pak Ade kan suka ngeribetin Nanti kesenggol Dia ngocah-ngocah Dia gak bisa kesenggol Katanya aku dorong Ini tadi masak mie Sekarang mau Nganu pizza Bentar ya Aku mau ambil pizza dulu Kameranya Kalian ikut gak tau Disini aja Kalau disini aja Ini ya Oke Aku tanya anakku dulu Mereka mau pizza Apa enggak Bentar Ini mereka main Game disini ya Jangan khawatir Mami akan membuat pizza Kamu ingin pizza? Ya Kamu ingin pizza? Kamu ingin pizza? Ya, oke Oh, terima kasih Kamu ingin fried noodle Tidak, aku sudah membuat pizza Ini halal Jangan khawatir Semuanya halal Mami sudah membuat pizza Kamu ingin pizza? Ya atau tidak? Tidak Berapa Kamu ingin pizza? Tidak 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 Bagus banget teman-teman Oh, mereka ada es krim juga Mana sih pizza? Ini dia pizzanya Ini pizza bukan ya? Oh ya, ini pizza Nah, cukup lah segitu Mungkin mereka mau brownie Oh, ada coklat tadi Tidak usah deh Tidak usah brownie Oh, frank fries Frank friesnya Dimana ya? Tidak di sini Ya, frank friesnya Di garasi Frank friesnya Di garasi Ini pizzanya Yang frozen ya teman-teman Ah, ini dia Oke Sekarang tinggal Buka pintu Iya Hai, Max Oke Pizzanya Ini cukup lah 1, 2, 3 Oke, cukup Tidak cukup Dicukup-cukupin Oh, kalian mau es krim Mbak Nikoy aku ya Kalau lagi fokus Disuruhin Iya Betul Kita ke garasi dulu Ambil frank fries Ini frank friesnya Sudah siap Tuh Mereka yang suka yang ini Tuh kan Tinggal goreng Tinggal goreng Yang di garasi Yang di garasi juga Lumayan besar Ini kok jadi padat Gini ya Jadi padat Jadi padat Ini anak-anak Kalau di aturan Dipanggang ya Lebih Lebih oke Ini juga halal ya Tuh Ada tulisannya halal Sekarang tinggal goreng Gampang Iya ini mak Favorit Anak-anak ini Frank friesnya itu enak Seperti yang di Itu Seperti yang di Mana apa namanya Drive-thru Bentar Aku tak ngeluarin Frank fries dulu Ya Biar aku masukkan Kedalam freezer lagi Gini Ini harus banyak Gimana gak mau Masuk terus Di rumah Iya makanya Anakku gak mau Jalan-jalan Di rumah Mana mau Mereka jalan-jalan Dan nanti Ini tinggal goreng Mboknya jadi Tukang goreng-goreng Hari ini Iya ini dari Costco bu Murah di Costco Sebetulnya Dimana itu Super short Juga ada Tapi harganya Lebih mahal Jadi saya Kalau ke Costco Ini beli dua Sekalian Gak tau Berapa harganya Tapi murah Ini dua setengah Kilo Ya Dua setengah Kilo bu Di Costco Murah-murah Loh bu Apa itu Telur juga Murah Kemarin Aku beli 60 Cuma 18 Dollar Isi 60 Yang Yang sama Merak Dengan yang Aku foto Di Facebook itu Itu sama Sama merk Yang dari Telur Burnabi Kalau di TNT Ini kan 13 Dollar Untuk isi 30 Nah di Costco Isi 60 18 Dollar Enggak muat Ya Enggak muat Guys Aku taruh Dimana Masa Balik lagi Ke freezer Luka balik Lagi Ke freezer Kan Enggak lucu Ini kebanyakan Barang Kebanyakan Barang Terlalu Banyak Terlalu Banyak Barang Kembalikannya Nanti Ini Pizzanya Keluarin Lagi Satu Tuh Bentar Ini Fishball Fishball Aku taruh Dulu Disini Gak Bisa Gak Bisa Bode Keluar Keluar Oke Honey Tyler Can you help me Put this in the fridge Huh Ya Put this in the garage In the garage Anything else? No Fishballs? Yeah Because I have no space Nah sekarang tinggal Ini pizza Pizza frozen Frozen Tiga Selalu anak tiga Ini sembilan Yang di atas juga sembilan Ya Yang di atas sembilan Yang di Di bawah sembilan Oke Ini tiga Kepas Tuh Nah Gini Pas ini ya Gak bisa Gak bisa di Aturan Pakai itu Tiga 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 same thing Oh ini loyangnya enggak muat enggak muat ya enggak muat ya udah gimana lagi enggak muat teman-teman Oke enggak papa enggak boleh tulet gini aja nah kucingnya lolos di garasi sopong Hongkong Oke tinggal ngasih saus ini pizzanya nih pizzanya tuh tinggal kasih saus ini frank friesnya bentar ambil sotel oke that's it oke siapa yang mau ini enggak akan aku kasih topping apapun enggak mau jamur enggak mau ini itu jadi enak ya enak tuh bocah iya frank-franknya ini udah asin makanya Pak lebih pada suka daripada yang merek Mekan ya Mekan mereka enggak suka dia lebih suka yang Cavendish Mekan enggak enak bu kaku gitu loh kalau yang ini udah asin enak asinnya pas nggak terlalu asin kalau bikin sendiri kentangnya kan mahal mending mending ini beli jadi belum ngupasin belum motong-motong ribet banget banget Iya pizza have frank fries mukanya kalau kesini pada demen kalau main kesini pada demen kalau main kesini pada demen-demen soal itu amazing pizza french fries dan kita juga bisa membuat noodles atau seafood noodles dan sebenarnya Cassandra, dia suka dan kita punya chips dan kek dan segalanya suka melihat teman-teman kita di sini dan mempunyai makan tengah hari yang hebat apa yang hebat? untuk ayah yang hebat? ini Cassandra oke? dia baik-baik kita akan pergi ke restoran dengan teman teman oh ke restoran? ya no kamu mau pilih dia? hmm mau bekerja kamu bisa lihat apa yang enak sebuah hamil tua gitu kok tinggalnya jauh lagi tinggalnya dimana di luar Edmonton, Devon oke, bentar ini belum kering oke, sekarang tinggal kasih keju kejunya yang kemarin aku live streaming marutnya Max, jangan tukar out nih kejunya kejunya ini ampur-campur oke Maddy do you wanna pizza? iya, dikasih cabai ya taburan cabai and that french fries iya, french friesnya juga kamu mau gak FM? FM gak tau namanya siapa nama asli kamu siapa FM? aku tau kamu sering komen tapi saya jarang reply aku apa? Mbak Sahide Kamarudin salam dari Kuala Lumpur terima kasih bu, nih could you speak French, bu? oh, gak bisa ikanit, praten kalau bahasa Belanda bisa kalau bahasa Belanda sedikit-dikit bisa bahasa Perancis gak bisa wah, ini nanti ngambilnya gimana ya potongannya gak jelas soalnya ya terus kejunya ini kejunya kualitasnya gak begitu bagus kalau dibuat kalau dibuat gini ini lelehnya itu bleber gitu loh beneran bleber gitu gak bisa set ya gue doa anaknya gini aja nanti udah bilang enak-enak kok anak-anak mah enak disitu gak gak menilai penampakan temen-temen udah bunyi minum air putih dulu ini minumnya eh Medi kamu tungguin pizza ya jangan jangan ambil ya udah mana cabai cabai sama oregano oregano ini mana nah ini yang pedes-pedes ini oregano oke ini yang cabai yang itu bocah cowok-cowok mereka suka yang pedes nah kasih cabai dikit yang cabai jangan kasih cabai udah gini aja selesai oke silahkan dipanggang ya pizza-nya lucu ya pizza-nya lucu mau panggang selama 16 menitan lah oke udah selesai sekarang sekarang kita ambil french fries ya udah kerupuk kerupuknya gak laku kerupuknya buat saya itu enggak gak jadi tidur tidur-tidur tidur-tidur besok buyang ambil serok dulu temen-temen ini seroknya untuk menyerok frankfries benar-tidur benar dulu pakai tisu ya dilemein tisu ini kalau nah nah bentar itu frankfriesnya ya bahasa Perancisnya bukan mandatori iya di sini di sini bahasa bahasa kanada inggris kalau bahasa bahasa Perancis yang tinggalnya di Quebec kanada enggak enggak selalu bahasa Perancis kanada itu lucu bahasa inggrisnya ala Amerikan tapi dalamnya Perancis tapi duitnya gambar ratu inggris penduduknya kulitnya warna-warni kan lucu kanada itu bahasanya ala inggrisnya ala Amerikan dalemnya bahasa Perancis duitnya gambar inggris warganya kulitnya warna-warni itulah kanada ya terus kalau ke toko Asia tulisannya gambar tulisan Cina juga begitu teman-teman tahun ini ini buranya wajarnya saumplik gimana enggak setahun ya kan gimana enggak setahun katanya katanya kalau enggak bisa bahasa Perancis bakalan kelewat banyak banget enggak lah kanada kan luas yang wajib bahasa Perancis yang provinsi Quebec Quebec kalau enggak salah di admin termah mau bahasa Perancis sama Perancis sama siapa uang kalau dikasir-kasir ketemu orang India aja malah pakai bahasa India bahasa Punjabi beneran enggak bohong disini ibarat kita kalau ketemu orang Indonesia kan kalau kerja gitu ketahuan orang Indonesia kan kalau dikasir gitu langsung bahasa Indonesia oh Indonesia nya mana gitu udah lama apa belum disini kan begitu nah sama orang India kalau kasir ketemu orang India ya ngomongnya bahasa India tapi disini saya enggak pernah ketemu orang Indonesia yang kerja gitu kebanyakan Filipin yes what happened kalau kalau ke toko Asia ke TNT gitu baru dia saya ngomong le how I'm on gitu bahasa Hongkong beneran enggak enggak kita enggak bohong ini aku mau cuci-cuci dulu ya cuci-cuci dulu biar ada tempat biar ada tempat untuk naruh makanan siapa yang mau makan begitu ini ini tadi bersihkan ini tadi bersih jangan taruh situ dulu pakai nama asli ntar malah famous mbak yu nama asli apa nama aku asli kan cuman beda beda apa namanya beda tulisan aja asli sebetulnya cuman nikmatu kanya diganti bahasa arab jadinya kanya hilang begitu kebangun anak bayi mau nyusu jadi ikutan mbak puji harwati masih menyusui yang sabar orang menyusui saya juga pernah menyusui iya mbak syahida ya that's true bahasa inggris the most important in canada the rest is gubec is french kalau kita gak bisa bahasa perancis gak masalah disini no problem you can speak english makanya saya gak bisa bahasa perancis gak masalah orang disini yang di kawasan alberta atau di busy gitu saya gak pernah denger orang bisa bicara bahasa perancis bu jalan ke US bu bikin paspor yang kartu itu bikin disana yang seru-seru oh bukan paspor visa saya harus apply dulu kalau suami dan anak-anak gak perlu visa kalau saya paspor Indonesia harus bikin visa dulu gitu saat saat ini belum bisa jalan-jalan waktunya belum ada gak tahu ini summer ini kita projectnya ngecat ngecat pagar karena pagarnya harus dicat kalau gak mau uang deposit nya kembali gitu projectnya juga harus dicat baru nanti uangnya dikembalikan kan disini harus menanam pohon semua rumah harus dipager ya kalau udah mengikuti peraturan uang deposit yang ada di manajemen sini yang memanage perumahan ini kalau udah semua deal uangnya dikembalikan jadi kita harus meninggalkan deposit gitu jadi summer ini kita juga gak bisa kemana-mana karena harus ngecat deck sama pagar kita sihat sendiri karena nyuruh orang juga mahal kita udah puas nyuruh orang kan usah apa-apa semua nyuruh orang jadi kita akan kerjain sendiri ya mbak punya green card kanada jadi kelihatan disini bukan green card ya namanya PR walaupun kita PR kanada tetap aja harus pakai visa kecuali aku udah ganti paspor kanada jana baru aku enggak perlu enggak perlu visa untuk ke Amerika itu mbak karena password ku RI jadi harus apply visa untuk mau ke USA ke Amerika jadi jadi walaupun PR kanada itu enggak ada sangkut pautnya karena harus PR harus harus enggak enggak perlu visa di US salah salah masih perlu kecuali saya Canadian password holder gitu pemegang password kanada baru aku enggak usah enggak usah bikin visanya begitulah ya jadi berhubung saya masih PR itu cuman apa sih sebutan PR itu loh kayak visa kalau di Hongkong ya cuman tempelan stiker gitu loh tempelan stiker aja selama 5 tahun nanti harus renew lagi kalau PR permanent resident di Hongkong enggak perlu renew lagi seumur hidup lo udah boleh tinggal di Hongkong selamanya enggak perlu rinyu-rinyu kayak disini nah itulah bedanya tiap negara namanya PR itu beda-beda oke Bu Maria mau ke Kosko hati-hati di jalan ke Kosko hari Minggu hari Sabtu ini terlalu rame semang menghindari ya PR permanent resident permanent resident Hongkong enak lo udah dapet udah seumur hidup enggak usah rinyu-rinyu kalau Kanada masih ngerinyu begitu Kanada masih rinyu jadi kita tetap aja tetap aja gitu tetap aja orang asing disini oke udah selesai selesai tinggal naruh itu makanan makannya dingin enggak apa-apa dingin kalau PR status enggak boleh tukar paspor Kanada boleh boleh kalau udah PR tinggal tinggal di Kanada 3 tahun baru boleh tuker paspor Kanada tapi harus tinggal disini selama 3 tahun apply nanti di interview ya ujian ya ujiannya ada banyak pertanyaan disitu kalau lulus ujian nanti baru dah disumpah ya disitu ada ada sumpahnya setelah ujian sumpah harus disuruh nyanyi lagu kebangsaan Oh Kanada begitu jadi harus ikut ujian dulu ujiannya ya kayak pertanyaan pertanyaan sejarahnya Kanada gitu kayaknya aku juga enggak tahu jadi enggak gampang teman-teman kalau mau jadi orang Kanada harus harus ikut ujian dulu kalau di Hongkong enak PR Hongkong enggak perlu ujian cukup kita harus tinggal di Hongkong dengan independen bisa selama 7 tahun lalu bisa otomatis apply apply ganti KTP ganti KTP dari residen ke permanent residen kayak aku ini permanent residen Hongkong jadi aku residen Hongkong banyak hadiah ya kalau hand out gitu banyak banyak dikasih duit ribuan dolar udah berapa ribu saya dikasih pemerintah Hongkong banyak ribu ya banyak ribu udah dikasih secara gratis ya karena ya itu tadi saya permanen keluar sini masuk Kanada juga saya masih dikasih duit di Hongkong cuman makanya ya harus di Hongkong gitu enaknya di situ kalau Kanada ini belum ngasih apa-apa PR Kanada saya belum dikasih apa-apa enggak dikasih duit ya malah Hongkong yang ngasih duit jadi kalau dibilang saya suka bangga-banggain Hongkong sebenarnya enggak bangga-banggain cuman cerita aja gitu loh ya jadi beda ya saya enggak membangga-banggakan negara manapun karena saya tinggal di negara tersebut jadi ceritanya di negara itu sekarang tinggalnya di Kanada ya ceritanya tentang Kanada begitulah kalau PR Kanada di sini saya apply-nya cuman setengah tahun dapet kalau orang lain bisa tahunan ya karena itu tadi saya dapet benefit dari dari permanen Hongkong gitu waktu itu kan ada Hongkong lagi dapat siapa saja yang punya permanen residen Hongkong mau masuk Kanada dapat benefit prosesnya lebih cepat gitu bu itu masalah kanker Mbak Kassandra menurut saya dicek saja DNN dari Pak Dobson atau Bunik yang karya DN pembawa kanker bisa juga cek iya itu genetik dari suami aku ibunya Pak Dobson kan meninggalnya kena kanker masih umur 43 43 jadi umur 43 itu ibunya Pak Dobson meninggal karena kanker itu kalau dari genetik aku gak tahu ya tapi aku udah cek juga cek diriku sendiri juga pas masuk ke sini kan aku cek seluruh badan ya sampai breast cancer juga aku dicek semuanya aku dicek iya aku pengen pindah ke Afrika Jabuni daerah Sireloan ha iya Afrika juga bagus South Afrika deh di Cape Town situ bagus iya ini udah selesai aku tinggal mau naruh ini minyak taruh di mana ya di mangkuk besar gitu di mangkuk besar gini gitu ya di mangkuk besar ya di mangkuk yang mana itu kalau kebesaran gak bisa diawatin gini ini aja kali ya masa makan ini doang iya makan ini doang dipanasin lagi iya no no not yet i still frying later i will tell you i will tell you ha yeah yeah and then i also want the the noodle i heating up apa? minyak enak nih kak Sandra masih kecil sudah kena obat bius ya obat biusnya banyak banget dia mah bentar-bentar di bius banyak bius udah ratusan kali ya udah nggak udah nggak terhitung oh Panji Maesha sering makan sayur bening daun kelor oh daun kelor daun kelor mah aku serem temen-temen ada sih ini daun kelor di TNT ada daun kelor cuman saya nggak suka makan karena daun kelor tuh kalau di Jawa untuk mandikan mayat nggak percaya kalau orang meninggal orang meninggal itu mandiinnya airnya dikasih daun kelor biar susuknya rontok kan gitu atau gimana aku nggak ngerti pokoknya dimandiin daun kelor para mayat kalau meninggal gitu kalau di Jawa kalau di tempat lain saya kurang tahu ini kerupuknya ada kerupuknya ada kerupuknya ada kerupuknya ada pijanya udah ready bentar ya ini aku masukkan dulu satu habis ini udah ya di sini udah mau makan mie silahkan mie nggak tahu enak apa enggak apa kurang apa tadi nggak aku cobain ya lupa kali ya eh aduh udah nyobain gue nyobain tadi satu ini diho ini kadang mangga gurih nah ini french friesnya udah ya ini dia french friesnya dari dari itu dari costco ini enak ya ya oke minyak akan aku taruh disitu minyak disini siapa yang mau makan silahkan ini ini gini amat ya kurang minyak kurang keleng-keleng gitu kalau berminyak kan kayaknya ini ya apa namanya napsu banget untuk memakannya dengan semua dan frank fries anyone you get the plate Yona pizza oke ini udah pakai cheese ini bukan gula ini ini yang makan orang pakistan, orang cina terus daniel orang korea utara 5 19 dollar ya? ya 19 dollar, dan ini 40 dollar i give you what do you want? i want to get this thing on amazon amazon you tell daddy buy 19 dollar cake and i can't even get 40 dollar about the time ok, you just get something ok mommy mommy will take out the pizza mah mah ya, medy kata telkarisa pizza is ready dan iya, dan pizza dan pizza 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 oh, tadi yang pedas yang mana? ini yang pedas, ini yang gak pedas oke emm ini buat cake kalau pada mau mana? pakai piring ini aja lah ini piringnya will ya ada dua aw dua 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 Saya akan mengambil teman-teman juga, tapi itu baik-baik saja. Apakah kamu mengambil pekerjaan? Tidak, tidak. Oh, pizza ini sederhana. Dan yang ini sederhana. Yang ini sedikit sederhana. Oke. Oke, sebentar. Biar saya ambil kecap. Tidak. Tidak. Tidak, ini kameranya aku puyengkan dulu. Biar tidak melihat. Jangan risau. Oh, panasnya di sini. Pisa, yang ini tidak sederhana. Yang ini sederhana. Yang ini, oke? Yang ini, makanan. Halal. Ya, dan... Ini panasnya, ini juga. Dan panasnya juga halal. Ya, 3 spares. Ya, 4 spares. Saya mau kawasan 3 spares. Saya tidak memiliki spares. Tidak ada berlunak. Tidak ada berlunak. Tidak ada berlunak? Tidak ada berlunak? Tidak ada berlunak. Yang ini, mereka tidak berlunak. Ini sangat berlunak. Ini berlunak. Ayo, biar saya... ya, menunggu. Ini terlalu. Ops! Terima kasih. Jangan masalah. Yang mana kamu mau? Saya akan memasak ini. Yang mana? Dua? Satu? Satu? Dan di sana. Apa yang kamu masukkan untuk membuatnya? Pardon? Oh, hanya sili. Ya, hanya sili. You want some more? Tidak, oke. 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 Oke, enjoy. Oke, apa yang kamu ingin untuk minum? Ayo, Simon, apa yang kamu suka? Ini bukan pedas. Ini sedikit pedas. Ya, pisang gorengnya belum. Pisang gorengnya belum. Itu sebuah pedas. Ya, ini sebuah pedas. Kepala-kepala, ini adalah sebuah pedas. Kepala-kepala, ini bukan pedas. Ini bukan pedas terlalu esing. Kepala-kepala, ini adalah sebuah pedas. Ini adalah sebuah pedas. Adakah kamu makan air ini? Saya sedap, terima kasih. Kita makan air ini di frizz ini. Dari kesebuah pedas? Ini adalah apa yang menggunakan. selamat menikmati 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 selamat menikmati